Intro Ya, selamat malam semuanya. Ya, ternyata tadi masih di mute ya. Itu sering terjadi ketika diskusi virtual. Dan terjadi pegada saya hari ini. Terima kasih semuanya sudah bergabung. Kita kembali berjumpa di sekrum CNN Indonesia. Kami akan mengawal jalannya diskusi. Kali ini kami, CNN Indonesia, mengambil judul Lonceng Kematian Paranakes. Kenapa? Karena angka kematiannya sungguh sangat mengkhawatirkan. Sekali lagi tidak berupaya mengecilkan. Kami tidak hanya berupaya melihat dari angka. Tapi sekali lagi kehilangan satu dokter itu tidak bisa dianggap kehilangan seperti biasa. Kehilangan siapapun dalam kondisi seperti ini tentu tidak biasa. Tapi kehilangan mereka yang terlatih, mereka yang sudah memiliki spesialisasi tertentu dan selama ini berjibaku di garis depan penanganan COVID-19 tentunya itu menjadi hal yang berbeda dan kehilangan yang sangat besar. Dan enam bulan kita berjibaku melawan COVID-19 sebenarnya kita semua, masyarakat Indonesia, pemerintah Indonesia pun sebenarnya masih mencari bentuk yang pasti, yang tepat untuk melakukan pencegahan penyebaran. Nah, per hari ini kasus positif bertambah 3.635 dan dalam 24 jam, ada 122 orang meninggal dunia dalam 24 jam. Suspek mencapai 103.209. Mereka yang memiliki gijalah klinis tapi belum secara confirm, terbukti, sedang menunggu hasil tes, tapi memiliki gijalah klinis. Dan itu juga oleh WHO juga sudah mendapatkan, WHO juga sudah meminta agar mereka yang suspek itu juga sudah diberikan label sebagai COVID-19. Para tenaga kesehatan yang berada di garis depan pertempuran mulai berguguran. Kita bahas malam hari ini, sudah bergabung narasumber saya. Malam hari ini, yang pertama saya akan sapa Dr. Adib Humaydi, Ketua Tim Mitigasi PBID. Dr. Adib, selamat malam. Selamat malam, Mbak Putri. Sehat-sehat ya, dok ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, senang mendengarnya. Kemudian saya akan sapa Mas Emil Dardag, Wakil Gubernur Jawa Timur. Mas Emil, selamat malam. Selamat malam. Ya, saya sampaikan dulu juga kepada yang menonton setrum, Mas Emil tidak bisa bergabung sampai akhir acara, jadi nanti saya akan sampaikan juga ketika harus pamit. Terima kasih. Dan juga ada Pak Hermawan Saputra, epidemiolog, yakni Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat. Pak Hermawan, selamat malam. Selamat malam, Pak Putri. Selamat malam, Pak Emil dan Pak Adib. Selamat malam, Pak Hermawan. Selamat malam, ketemu lagi di sini. Selamat malam. Terus ya, energinya selalu terjaga ketika kita selalu membicarakan soal penanganan pandemi. Baik, saya akan langsung membuka dulu diskusi hari ini dengan informasi yang sudah disiapkan oleh CNN Indonesia. Kita lihat dulu. 115 dokter di Indonesia dikonfirmasi meninggal dunia akibat terpapar infeksi virus corona. Akibatnya, hampir 300 ribu rakyat Indonesia diperkirakan terancam kehilangan pelayanan kesehatan. Jumlah dokter di Indonesia terendah kedua di Asia Tenggara, yaitu sebesar 0,4 dokter per seribu penduduk. Artinya, Indonesia hanya memiliki 4 dokter yang melayani 10 ribu penduduknya. Catatan kematian dokter terbanyak berada di provinsi dengan penduduk padat. Dari jumlah 115 dokter meninggal, 60 diantaranya merupakan dokter umum, 53 dokter spesialis, dan 2 dokter residen. Sejumlah pakar juga menilai kematian para tenaga kesehatan diakibatkan ketidakjelasan visi pemerintah, khususnya Kemenkes. Pakat Kebijakan Publik Universitas Trisaktif Terugus Rahadiansyah menyayangkan tindakan pemerintah sejak awal menyepelekan pandemi. Anggaran yang digelontorkan pun sejak awal hanya berfokus di ekonomi, bukan penuntasan krisis kesehatan. Ya, tentu saja itu yang akan kami bahas pada malam hari ini. Situasinya pahit untuk disampaikan, tapi lebih baik menyampaikan yang pahit daripada di belakangnya terjadi penyesalan belakang. Kurang lebih begitu mungkin Pak Adib, dokter Adib sudah beberapa kali menyampaikan soal dokter, kehilangan dokter seperti apa, dan apa artinya bagi masyarakat Indonesia. Perhari ini kondisinya seperti apa, dokter Adib, teman-teman kita yang terjuang di lapangan? Ya, Pak Putri, terima kasih. Jadi perlu kami sampaikan juga sebagai update, karena data tadi yang disampaikan itu adalah per 13 September. Saat ini kita juga tadi pagi mendapatkan berita juga dari Jawa Timur dan dari Jakarta. Jadi ada tambahan 2 dokter yang meninggal juga yang diakibatkan karena COVID. Jadi sekarang total ada 117. Yang 2 tadi adalah tambahnya adalah teman dari dokter umum. Jadi itu sebagai update, informasi yang kami sampaikan, dan perlu juga kami sampaikan saat ini juga ada beberapa teman sejawat kami yang masih dirawat, dan ada juga yang melakukan isolasi mandiri. Di dalam perawatan juga ada yang di dalam perawatan ruang intensif. Jadi artinya kondisi yang sekarang terjadi di dokter dan juga di tenaga kesatuan yang lainnya, maka resiko terpapar dalam kondisi saat ini, apalagi dalam situasi eskalasi jumlah pasien yang semakin meningkat, maka ini juga menjadi satu indikasi resiko akan juga naik pada para teman sejawat dokter dan tenaga kesehatan lainnya. Dokter, mereka yang saat ini masih dirawat itu, kondisinya seperti apa dok? Dan apakah semuanya yang berhadapan langsung menghadapi pasien COVID atau juga mereka yang praktek biasa? Ya, jadi resiko di kami, di dokter khususnya, karena kami meng-input data dan mencoba untuk mencari data di internal kami melalui teman-teman sejawat kami, baik itu dari di cabang atau di wilayah, karena terserang untuk mencari data sampai detail ke reka medik, kita kesulitan, karena kita harus berkoordinasi juga dengan rumah sakit, dan kita tahu bahwa ada ketentuan-ketentuan reka medik yang tidak boleh keluar. Tapi paling tidak kami bisa mendapatkan data dari informasi-informasi di cabang di kami, maka resiko itu memang satu yang langsung merawat, walaupun itu lebih kecil sebenarnya. Artinya yang langsung merawat di ruang isolasi, di ruang perawatan ICU, ICU, itu juga ada yang terpapar. Tapi itu dari sisi jumlah lebih kecil. Tapi yang paling banyak adalah... Ya, lebih kecil karena mereka gunakan APD lengkap atau bagaimana dong sebenarnya? Ya, jadi ada faktor-faktornya, Mbak Putri. Jadi ada yang memang dia dalam kondisi yang memang tadi dia merawat dalam satu lingkungan yang memang dia di ruang isolasi. Tapi sebagian besar 10 kamis yang main adalah bukan yang merawat langsung. Tetapi mereka melakukan sebuah tindakan atau melakukan pelayanan yang ternyata pasiennya kemudian diketahui adalah COVID-19. Nah, ini kaitannya dengan screening. Kami sebagai contoh, saya kebetulan spesialis orthopedic, spesialis beja. Kemudian ada teman sejauh kami yang meninggal, ternyata mereka kontak setelah melakukan tindakan yang dilakukan di pasien yang baru diketahui belakangan, kalau ternyata dia COVID-19. Nah, ini nanti adalah kaitannya dengan masalah screening yang harus lebih ketat dalam penapisan pada saat pasien masuk ke rumah sakit. Karena kita tahu bahwa kondisi yang saat ini di pelayanan, maka kita mengaksumsikan bahwa semua pasien yang datang ke rumah sakit itu berpotensi menjadi COVID-19. Sehingga mau tidak mau, safety itu harus semua. Jadi safety tidak hanya pada pelayanan yang memang kita merawat langsung COVID-19. Di setiap aspek pelayanan kita, di poli spesialis, di poli umum, di puskesmas, di klinik, bahkan di praktek pribadi. Karena ada juga dari sebagian teman sejauh kami itu juga dia tertular berdasar dia melayani di praktek pribadinya atau di klinik. Nah, ini yang kemudian menjadi satu gambaran. Resiko itu bisa di semua aspek pelayanan yang terjadi di teman-teman sejauh kami. Dokter, saya tertarik tadi soal screening itu dok. Screening itu apakah semua rumah sakit sudah memiliki SOP yang sama atau belum? Karena kalau misalnya Anda katakan tadi ada rekan sejawat, kemudian hasil tes belakangan ternyata yang dioperasi positif, itu artinya ada gap waktu yang cukup lumayan dan bagaimana sebenarnya SOP-nya dok? Kalau misalnya rumah sakit-rumah sakit sudah sama semua SOP-nya atau tidak? Ya, jadi screening ini ada namanya paru warning scoring, EWS scoring. Ada beberapa institusi ya, ketengah-tengah di teman-teman di Jogja ada Sarjito scoring. Kemudian juga saya kira di Sutomo juga ada scoring-scoring yang itu kemudian satu bagian dari satu proses screening. Dan ini tentunya tergantung juga fasilitas. Nah, screening yang maksimal akan lebih baik daripada screening yang lainnya scoring-nya saja. Nah, contoh screening maksimal seperti apa? Sekarang di beberapa rumah sakit yang mempunyai fasilitas PCR, dan itu ada fasilitas secara, maka sebelum dilakukan tindakan, maka ada screening-nya adalah dengan PCR swab dan dengan CT scan. Karena CT scan dorak, ya itu kita bisa ketahui bahwa ternyata dia GGO, yang itu berarti kemungkinan pneumonia atau dengan PCR, terutama pada kasus-kasus kalau ada tindakan yang elektif. Tapi pada kondisi yang emergensi, memang itu menjadi sulit, sehingga akhirnya level maksimal APD itu yang kemudian kita sampaikan, bahwa itu harus dipasilitasi oleh rumah sakit untuk tenaga kesehatan mendapatkan fasilitas APD maksimal sampai ke level 3. Oke, soal APD nanti kita bahas lagi sedikit. Tapi sebelumnya, jadi saya infokan lagi, yang terbaru 117 dokter meninggal dunia. Pertarung ini, baru saja disampaikan oleh Anda. Ada tambahan dari DKI Jakarta dan juga Jawa Timur. Ada grafis di sini, kami sudah siapkan. Dari mana saja, di mana saja dokter yang paling banyak meninggal dunia. Kita lihat yang paling tinggi ada di Jawa Timur, berarti sekarang totalnya ada 30 dokter di Jawa Timur meninggal dunia karena COVID-19. Saya ingin minta tanggapan dari Mas Emil. Sekarang Mas Emil. Ya, pertama-tama kita semua tentunya sangat berduka atas berpulangnya dokter-dokter yang menjadi pahlawan kita setiap harinya untuk menyembuhkan kita. Tetapi tadi penjelasan dari dokter Adik sudah sangat komprehensif, sangat faktual. Jadi memang kalau kita merujuk kepada data bahwa 12 persen dari dokter yang meninggal itu memang menangani pasien COVID-19. Jadi justru mayoritas tidak sedang menangani pasien COVID-19. Inilah yang kemudian, tadi sudah dijelaskan secara sangat komprehensif, selama bisa dilakukan screening secara memadai, maka perlu dilakukan screening. Tetapi memang di mana tempat praktiknya? Kalau di rumah sakit, rumah sakit yang mana? Kalau rumah sakit rujukan yang sudah mengikuti, jadi ini analisa mortalitas ada di tangan saya. Jadi pertama, 70,4 persen adalah kelompok dokter umum. Dan 22,2 persen adalah dokter spesialis. Kami tidak mau angka kematian dokter ini kita lihat secara statistik. Karena setiap nyawa yang hilang dari tenaga kesehatan itu tentunya membawa kesedihan yang mendalam buat kita. Namun demikian, untuk memecahkan masalah, kita perlu melihat ini. Karena di sini kita bisa melihat akar permasalahannya. Jadi 22,2 persen. Jumlahnya berapa? Sebelum angka baru masuk tadi, memang ada 19 dokter umum, 6 dokter spesialis, serta 2 PPDS. Jadi calon dokter spesialis. Nah dari profil kematiannya 12 persen, dari total 86 kasus kematian dokter, ini memang karena COVID-19. Ini sumber data ID. Dan tidak terkecuali juga dari, kalau khusus di Jawa Timur ini, ini 22,2 persen kelompok dokter spesialis. Dan 88 persen bukan melawan COVID-19. Nah tadi sudah dijelaskan, screening IDL-nya bukan hanya swab, tapi juga sorak itu dicek. Mungkin kita ingat ada video yang cukup viral dari seorang kepala Departemen EpsGIN yang menyampaikan, dia sendiri terkena COVID, bahwa nggak cukup, dia minta ada cek. Tetapi positif tidak ditangani. Tentu harus ditangani. Nah di sinilah pada saat ada keraguan tadi, APD level 3 harus disediakan untuk dokter tersebut. Nah ini baru saja ada surat yang keluar dari ID. Surat yang keluar dari ID, ini menyampaikan, jadi surat ini nomor 335, ID Jawa Timur, tanggal 14 September 2020, ini menyampaikan kepada seluruh diri rumah sakit, persatuan rumah sakit, dan ketua ID menyampaikan ada 6 dupir. Di antaranya pertama adalah, tentunya kedisiplinan PPI yang semakin baik, APD yang lengkap, minimal kalau menurut surat ini level 2, Pak Dokter Adit. Tapi mungkin tadi ada level 3, ini ranah ya. Nah yang kedua adalah, kalau yang punya pemorbid, berusia 60 tahun atau lebih, untuk work from home, dan yang 55 sampai 59, jangan menangani pasien di ruang perawatan COVID-19. Ini sudah surat dari ID. Dan kemudian mengurangi layanan rutin di praktek pribadi. Ini bukan pemerintah, ini ID yang menyampaikan. Membatasi jumlah pasien, hari praktek, dan menggunakan APD. Secara disiplin dan benar, screening rutin. Jadi dokternya sendiri juga secara rutin lakukan screening. Menggunakan PCR atau TCM. Dan kalau ada rasa kontak dengan passion probable, klinis berat, segera melakukan PCR atau TCM. Dan Anda masih ada banyak sekali advice, termasuk ada offline mitigasi ID. Ini kayaknya sejalan dengan Pak Teradip ini. Tim mitigasi ID. Jadi 081, ada nomornya semua. Ini memang pada tanggal, saya mengirim pada tanggal September 11. Berita saya kirimkan ke dokter Sutri Snob. Pak, what is different dari Jawa Timur? Saya pengen dokter kasih tahu saya. Saya tanya, Pak, apa perbedaan jatim dari daerah lain? Dan jawabannya, satu, memang kasus serilnya banyak di masyarakat. Kemudian bahwa juga memang ada risiko komorbit dari dokter-dokter tersebut. Jadi kami sekarang selalu berusaha menintrospektif dengan bertanya pada akhirnya. Dan ini informasi yang masuk ke kami, kami tanyakan kepada IDI. Karena kami sentiasa harus mendengarkan IDI. IDI saat itu pernah berkomentar pada saat ada sempat ada si Fang Siu berita apakah akan ada pelaksanaan sholat industri di Masjid Talakbar. Begitu IDI bersuara, kita langsung cukup. Jadi memang kita ingin semua keputusan scientific. Oke, oke, Mas Emel. Jadi, itu tadi imbauan dari IDI. Tapi kalau misalnya dari sisi Pemprov, apa yang dilakukan untuk memastikan, menekan jumlah dokter yang terinfeksi? Atau jumlah kematian kalau bisa dihubungkan untuk para dokter ini? Ya, justru itu. Pertama begini, bahwa akan sangat berbeda manakala yang bicara adalah gubernur atau wakil gubernur bilang tolong kurangi praktek pribadi. Tapi pada saat yang bicara adalah IDI. Dan ini adalah saran dari IDI. Ini adalah kolegial. Jadi ada area profesi dokter adalah profesi yang memang sangat scientific. Dan memang ada area di mana pemerintah harus kolaboratif. Bukan apa maunya gubernur atau wakil, tapi apa advice dari pakar. Nah, kami tentunya akan memastikan bahwa di lingkungan di Jawa Timur, surat ini tersebar luaskan dengan baik, dipatuhi dengan semaksimal mungkin. Karena ini scientific. Plus tadi Pak, dokter Adip sudah menyampaikan secara komprehensif. Beliau sudah berdiskusi juga dengan rumah sakit Sutomo, memastikan ketersediaan APD, metode screening, apabila ada tindakan yang lebih intensif lagi dengan pasien. Dan sekali lagi kita berbicara juga berdasarkan data. Jadi data-data terkait kasus mortality di dokter, inilah yang menjadi ujukan dari kebijakan kita. Saya rasa semua yang dijelaskan dokter Adip dan tambahan informasi tadi, sudah menggambarkan apa yang menjadi arah dari upaya kita untuk menekan angka kematian. Bukan hanya angka kematian, bahkan risiko terpapar dari tenaga kesehatan. Bukan hanya dokter, tetapi juga tenaga medis lainnya. Karena kita juga harus memperhatikan juga perawat, di sini kita punya datanya, perawat dokter, dokter total di Jawa Timur, yang analis di laboratorium medis, dan lain sebagainya. Dan ada sekitar 8 persen yang memang kita ternyata menjadi korban jiwa. Baik, Mas Emil, saya ke Pak Hermawan sekarang. Pak Hermawan, dari sisi penanganan pandemi, apa artinya kehilangan dokter, 117 dokter, sekarang uang perawat, hingga 78 orang? Ya, Mbak Putri, saya ingin memberikan semacam insight, bahwa sebenarnya angka ini angka yang terdata resmi di organisasi profesi. Seperti ini disampaikan, yang tentu yang punya praktik, atau ujian praktik secara khusus. Demikian juga perawat. Hanya saja, harus saya sampaikan bahwa tenaga kesehatan itu tidak hanya yang memberikan kelayanan di rumah sakit atau di fasilitas kesehatan. Bahkan termasuk dokter dan perawat. Banyak tenaga kesehatan yang berupaya memberikan edukasi, promosi, membantu komunitas, bersama, mendampingi masyarakat. Bahkan nakes-nakes yang di NGO itu memberikan edukasi, promosi kesehatan itu banyak sekali. Dan boleh jadi di antara mereka tidak memiliki izin praktek, karena mereka tidak memberikan asuhan keperawatan atau tidak memberikan pelayanan medis secara langsung. Tetapi bahwa status mereka sebagai seorang kesehatan, promotor kesehatan, analis kesehatan itu banyak. Bahkan 80% dari upaya kesehatan itu adalah upaya kesehatan masyarakat, upaya layanan komunitas. Hanya 20% upaya yang sifatnya layanan kesehatan perorangan. Dalam konsepsi pelayanan kesehatan, yaitu primary prevention, itu lebih kepada upaya kesehatan masyarakat. Nah, disinilah pengendalian kita yang tepat sebenarnya menghadapi COVID. Maka daya tahan komunitas bersama upaya pencegahan dan pengendalian. Dan disitu, tenaga kesehatan juga berjuang. Apakah ada datanya? Apakah ada yang terkonfirmasi punya ester atau tidak? Apakah ada yang dilaporkan terpapar atau bahkan meninggal dunia? Rasa-rasanya under-reported. Rasa-rasanya under-detected. Tetapi orang-orang ini, sejujurnya, saya juga, dan kami dari Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat, mendapatkan banyak laporan-laporan informal terkait dengan data orang-orang yang terpapar dan meninggal ini. Cuma tidak terdata secara langsung karena mereka tidak terkategorisasi memiliki izin praktek khusus di fasilitas kesehatan. Ini perlu saya sampaikan karena penanganan COVID tidak hanya pelayanan di fasilitas kesehatan. Bahkan itu menjadi garda terakhir. Garda terdepannya siapa? Masyarakat itu sendiri. Tetapi sebenarnya mereka juga didampingi oleh tenaga kesehatan yang ada di masyarakat. Variasi tenaga kesehatan itu cukup banyak. Bahkan ada istilah perawat dan bidan komunitas. Termasuk ada istilah dokter layanan primer. Nah mereka-mereka ini hadir untuk memberikan edukasi, promosi sekaligus perilaku pencegahan COVID dan juga perilaku hidup bersih dan sehat. Nah ini yang menjadi catatan juga. Nah tetapi tetap saja dengan angka yang diumumkan dan juga tergelar di dalam data ID maupun PPNI ini sudah mengerikan. Mbak Putri, di negara-negara lain antara proporsi tenaga kesehatan yang meninggal dunia dengan kejadian yang ada di tengah masyarakat itu masih kecil. Dibandingkan dengan Indonesia yang sesungguhnya jumlah kumulatif kita juga tidak terlampau banyak. Di dunia itu, seorang dokter, sorry, di Indonesia idealnya seorang dokter itu memberikan pelayanan 1 banding 150 ribu masyarakat. Di dunia lain, di beberapa negara termasuk di Singapura, 1 banding seribu penduduk. Bayangkan, antara 1 banding seribu dengan 1 banding 150 ribu. Toh 150 ribu pun kebutuhan tenaga dokter masih tinggi di Indonesia. Belum lagi terpenuhi kebutuhannya, sekarang sudah banyak yang terpapar, bahkan berguguran. Disinilah pentingnya upaya kita, bukan sekedar kita mengikuti image. Ada juga beberapa atau sekelompok orang di tengah masyarakat kita yang ingin. Kok tiba-tiba dokter, perawat, tenaga kesehatan ini seolah-olah dikhawatirkan betul sih? Seolah-olah menjadi pahlawan yang luar biasa sih? Jangan lupa, COVID ini memang tidak mengenal profesi, tidak mengenal usia dan jabatan. Semua masyarakat itu terkena dan gampang tertransmisi oleh virus corona penyebab COVID. Tetapi sesungguhnya, Mbak Putri, keberadaan tenaga kesehatan itu tidak hanya bisa bicara dihilir, bukan persoalan pengobatan, tetapi pendampingan kesehatan masyarakat sejadari dulu, itu juga yang harus kita soroti. Mbak Putri. Pak Hermawan, kalau Anda lihat secara objektif, kelemahannya apa sebenarnya? Kelemahannya di mana? Kalau misalnya tadi, Mas Emun mengatakan, kalau misalnya, ini sifatnya kolegial, kalau misalnya pemerintah yang menyampaikan sesuatu kepada teman-teman dokter, bisa jadi tidak didengarkan. Tapi kemudian ini yang mengeluarkan, dan tadi sudah disampaikan oleh Mas Emun. Apa sebenarnya kelemahan ini? Ya, maka itu kita ingin menghimbau kepada pemerintah selaku pengelola pemerintahan yang memberikan layanan kepada masyarakat, sekaligus yang memegang kewenangan untuk anggaran, pengawasan, penegakan, dan kebijakan. Bahwa pelibatan organisasi profesi dalam penanganan COVID-19 itu sebuah keniscahayaan dan keharusan, Mbak Putri. Tidak mungkin pemerintah bisa bergerak sendiri dengan instrumennya. Organisasi profesi itu bagian dari wadah berkumpulnya para tenaga kesehatan sejenis yang mereka terikat oleh kesamaan sumpah, kesamaan sense of value-nya, kesamaan juga jenis layanan yang mereka miliki. Keeratan hubungannya itu susah dilepas. Maka walaupun organisasi profesi ini bukan bagian dari pemerintah, tetapi seharusnya menjadi mitra strategis. Kami ikatkan, seperti IDI, PPNI, IAKMI, IBI, IDI, dan organisasi profesi lain itu begitu banyak di bidang kesehatan. Ini harus ada kolaborasi dengan pemerintah secara khusus dan sistematis. Tidak hanya wacana di pusat, tetapi terstruktur sampai ke daerah-daerah. Kalau ini terkomando dari pusat hingga ke daerah, pemerintah akan sangat terbantu dalam penanganan COVID-19. Jadi yang disampaikan oleh Pak Emil tadi, memang kalau kita menggunakan pendekatan instrumen pemerintah, instrumen anggaran, instrumen program, instrumen kebijakan, agak sulit. Karena adanya specific sense of value-nya yang dimiliki oleh profesi. Ikatan batin antara inilah yang harus menjadikan organisasi profesi perpanjangan tangannya dalam upaya edukasi sekaligus menegakkan layanan di masing-masing profesi. Pak Putri. Saya mau ke Mas Emil. Mas Emil, kita bicara kalau misalnya tentang aturan atau gerakan yang sama menyeluruh dari pusat sampai ke daerah. Bagaimana dengan Jawa Timur sekarang, Mas Emil? Ya, tentunya sekarang sudah jelas gitu. Saya tadi sempat berdiskusi melalui IG Live dengan komunitas pemuda dan mereka bertanya bagaimana Pak ini mengenai pilkada katanya boleh konser dan sebagainya. Saya bilang bukan yang menentukan kegiatan boleh atau tidak Satgas. Satgas Kabupaten bisa di override oleh Satgas Provinsi Satgas Provinsi bisa di override oleh Satgas Nasional. Jadi ini ini memang jenjang ini menjadi clear. Jadi kami setuju dengan tadi sama dengan Pak Hermawan tadi bahwa memang ini dari atas ke bawah ini harus sinkron betul. Jadi pada saat kami menerapkan PSBB pertama kali kan konsultasi ke Kementerian Kesehatan itu adalah masukan dari Persi. Kemudian ada pakar epidemiologi. Survei yang pernah dipaparkan oleh Bu Gubernur di depan Pak Presiden adalah survei dari ahli kesehatan masyarakat. Mungkin Pak Hermawan juga tahu itu ya. Nah memang kita ngasih disclaimer ini surveinya per tanggal sekian. tetapi itu kan gambaran bahwa tentu belum ada ada survei lanjutannya sedang in progress. Jadi yang ingin kami sampaikan sinergi dari pusat sampai ke provinsi sampai ke kapal dan kota ini menjadi sangat sangat penting. Dan selama ini kita tentu melakukan itu. Soal sinergi itu tadi saya ingin mengutip kebetulan hari ini kalau misalnya Mas Emil mengikuti jadi di Instagram Pandemic Talks itu adalah sekumpulan ilmuwan muda. Kebetulan hari ini merilis informasi soal ancaman ilusi rasa aman di Jawa Timur. Jadi memberikan beberapa data yang terkait dengan kematian yang tinggi. Kalau tidak salah selalu tiga besar beberapa hari terakhir kematian di Jawa Timur. Hari ini kembalian tertinggi di Jawa Timur. Kemudian di sini juga disampaikan health systemnya mulai kewalahan bad occupancy rate-nya memang masih kurang dari standar WHO tapi sudah mulai mengkhawatirkan. Bagaimana tanggapan Anda soal ini? Tidak ada yang pernah berkata aman. Saya tidak pernah bilang kita aman. Jadi jawabnya masih belum aman ya? Belum aman. Belum aman. Tetapi begini bahwa kita harus apresiasi perjuangan dari tenaga medis. Baik yang bekerja di rumah sakit yang bekerja di dinas tenaga yang datang ke lapangan semua selalu bilang flattening the curve melandaikan kurva. Melandaikan kurva artinya jangan sampai kasus itu naiknya eksponensial melebihi kapasitas rumah sakit kita untuk mengelola. Nah apa yang kita lakukan? Rumusnya satu rumah sakit kapasitasnya ditambah. Kenapa buffer itu menjadi penting waktu itu kami koordinasi dengan konsorsi rumah sakit BUMD juga memastikan isolasi isolasi negative pressure isolasi dengan ventilator bahkan sekarang kita menambahkan juga non-invasive ventilator dan high flow nasal kanun sebagai dua treatment sebelum masuk ke invasive ventilator yang memang secara empirik menunjukkan angka survival yang lebih baik. Nah apa yang kami sampaikan? Dari kapasitas rumah sakit tempat tidur kapasitinya ditingkatkan kemudian juga yang kita pastikan bahwa secara inflow kasus ini bisa kita minimalisir. Kapasitas testing sekarang 53 mesin ada yang mobile PCR ada yang menggunakan mesin stasioner dengan kapasitas 4.000 sampai 5.000an. Jawa Timur masih lebih rendah katanya dari beberapa daerah tapi di antara provinsi dengan penduduk di atas 10 juta kecuali dari DKI Jakarta kita memiliki rasio per 1 juta penduduk paling tinggi untuk tes. Tetapi gini ini adalah faktual disampaikan untuk mengetahui where we are. Dan apakah kita aman? Belum. Tapi apakah kita harus panik? Apakah kita harus nguci pintu rumah? Apakah kita gak boleh berkegiatan karena situasi di luar out of control? Itulah yang mohon dipikirkan ulang-ulang. Begitu. Jadi tidak ada satu pun fact yang kita deny. Kita lebih baik daripada WHO oh iya kenapa? Itu bisa dicapai dengan meningkatkan kesembuhan. Kita meningkatkan kesembuhan sampai angkanya 78 persen. Tapi angka kematian tinggi kita baru sias tadi angka kematian tinggi. Makanya kita baru kita menggunakan ini. Jadi kita analisa betul dan sekarang sudah ada dengan non-invasive ventilator ini dari 18 case yang kita jadikan tadi itu CFR case fertility rate-nya turun menjadi 27,8 persen. Kemudian kalau menggunakan high flow nasal canul ini bisa 19 persen. Jadi artinya ada perbaikan. Karena pada saat sudah menggunakan ventilator ICU angka ini menjadi 70,9 persen fatality rate. Nah inilah yang kemudian kita coba bagaimana caranya supaya kemudian ini bisa diperluas. Jadi berbagai effort kita lakukan. Pertanyaannya gini Mbak. Ada proses pertama pertanyaannya gini. Apa yang berbeda dari Jawa Timur sehingga kematian kita tinggi? Kan itu harus ditanya. Ada proses ada output. Output kematian tinggi. Case fatality rate tinggi. Proses bedanya apa dari daerah lain? Kita lihat ketersediaan tempat hidup kita lihat SOV-nya apakah kuratifnya dan input kasus yang masuk banyak atau tidak. Nah angka harian kasus kita 250, 300, 350. Dia fluktuasi di situ tapi. Kalau yang namanya eksponensial atau naik angka hariannya itu naik terus. Satu hari nambah 200 besoknya satu hari nambah 300 besok satu hari nambah 400. Nah kita flat. Nah artinya flattening the curve meningkatkan kesembuhan membuat kasus aktifnya menjadi turun. Tapi sekali lagi bukan untuk berpuasa hati. Bukan untuk memberikan rasa aman apalagi yang sifatnya delusional atau ilusisi. Jadi apa informasi yang masuk tadi harus kita hargai. Masyarakat jangan merasa aman lantas berpuasa hati. Itu harus kita apresiasi karena kita tidak mau kemudian ada perasaan yang salah. Tetapi apakah kita kemudian harus panik? Apakah kita harus stop everything? Drop semuanya? Itu yang mohon dipikirkan kembali. Lihatlah betul satu persatu angka yang ada di sana. Mas Emil, saya tertarik dengan pertanyaan Anda tadi. apa sebenarnya penyebab mengapa case fatality rate-nya tinggi? Sudahkah itu kemudian ditemukan jawabannya? Nah itu tadi prosesnya kita lihat. What makes us different? BKI bedanya apa dengan Jawa Barat? Jawa Barat bedanya apa dengan Jawa Tengah? Jawa Tengah bedanya apa dengan Jawa Timur? Misalnya kan begitu kan? Ada input, ada proses, ada output. Nah kita bedah. Misalnya apakah ada late arrival? Jadi pasien itu sampai di rumah sakit terlalu terlambat sehingga akhirnya untuk ditangani nggak bisa. Ada yang bilang juga ini pasien COVID. Penanganannya fokus ke COVID-nya. Lupa kalau dia itu sebenarnya punya ginjal. Lupa kalau dia punya diabetes. Lupa kalau dia punya jantung. Itunya dong yang ditangani. Nah ini semua kita bedah. Dan sampai hari ini seperti tadi pertanyaan kami ke Ikatan Dokter Indonesia di Jawa Timur yang memang ada hal-hal yang inherent. Tetapi kita terus berbenah secara proses. Makanya tadi ada non-invasive ventilator, IFNC. Sehingga hipoksia bisa kita hidari. misalnya. Nah ini langkah-langkah ini dilakukan. Tetapi pada saat prosesnya sama dengan daerah lain atau bahkan ada inovasi baru pertanyaannya kenapa outputnya beda? Di sini muncul lagi Aikman, kemudian para pakar-pakar virus, epidemiologi mengatakan strain virus yang ada di Jawa Timur ini berbeda dengan yang lebih dominan di Jakarta atau lebih dominan di Jawa Barat misalnya. Jawa Timur lebih mengikuti strain di Middle East atau Europe sedangkan di Jakarta adalah Wuhan. Apakah kemudian kami jadikan itu alasan oke jadi angka kematian kita gak apa-apa? Enggak. Kita terus mencari cara untuk membenahi. Jadi jangan pernah dipikir bahwa pemerintah mencoba memberikan ilusi rasa aman. Tidak pernah ada seperti itu. Tetapi bahwa ada progres yang perlu disampaikan ke publik secara faktual tidak dibumbu-bumbui itu menjadi penting. Dengan kondisi spesifik Jawa Timur itu dan juga case fatality yang masih belum bisa ditekan jadi apa yang sekarang sedang disiarkan oleh Pemprov? Tracing yang massive atau testing massive atau bagaimana? Ya, testing massive tapi begini kan ada pertanyaan juga apakah kita melakukan gratis misalnya. Harus diingat loh the cost of reagent-nya itu is not cheap ya. Gak murah reagent-nya. Bukan berarti kita terus pelit. Bukan. Maksudnya begini kita utamakan yang perlu di tes swab. Kalau ada kasus mohon maaf di satu sekolah asrama misalnya ada kasus tiga kita tentunya akan memastikan mereka tidak perlu keluar biaya. Nah, itu yang penting. Nah, jumlah tes kita per hari ini memang sudah di rata-rata. Ya. saya sekali ada gangguan teknis sepertinya atau masih bisa? Oh ya, silakan. Jadi seperti kami sampaikan tadi nomor dua secara absolut tetapi kita masih tersambung? Masih, Masih, Masih. Oke, ya, sorry. Ya, ya. Jadi itu. Jadi kami setuju kita meningkatkan tiga T yaitu tracing, testing, dan treatment. itulah sebabnya manakala kita melakukan adaptasi kebiasaan baru, ada sektor ekonomi dibuka, itu bukan berarti kita lupa bahwa tiga T ini menjadi penting. Nah, di dalam refocusing anggaran juga kita mendekasikan anggaran ini sebanyak dari anggaran ini adalah dari 2,84 triliun kita dedekasikan juga untuk kepentingan kuratif hampir 1 triliun. Jadi bahwa medical is important. Tapi ada yang mengatakan, tadi saya lihat di dalam video awal, kenapa fokusnya ke ekonomi, kita juga harus ingat bahwa imunitas masyarakat terhadap penyakit itu juga ditopang dari kemampuan ekonomi mereka. Maka bantuan sosial bagi yang miskin akan penting sekali untuk memastikan mereka bisa survive. Dan kalau mereka survive, imunitas mereka terhadap penyakit insya Allah akan lebih tinggi. Jadi semua ujungnya tetap kepada kehidupan, kepada life-life. Oke, baik. Mas Emil, terima kasih. Mas Emil, sepertinya sudah harus mengakhiri. Terima kasih. Mbak Butri, Pak Dr. Adip, terima kasih. Pak Hermawan, terima kasih. Terima kasih. Terus kita dikasih masukan. Siap. Terima kasih banyak. Terima kasih. Mendoanya. Sekarang ke Dr. Adip. Dr. Adip, masih sedikit saja kita bahas tentang Jawa Timur. Kondisi Dr. Jawa Timur sekarang seperti apa? Kalau misalnya dikatakan sebagian besar kematian dokter terjadi di Jawa Timur, artinya kemudian ada juga yang sekarang memasuki fase burnout, ada yang memasuki fase overwork. Kondisinya seperti apa? Apakah teman-teman di Jawa Timur masih sanggup menangani pandemi yang masih belum tahu kapan akan beres? Sekalipun memang Pemrok juga sedang melakukan cara untuk menekan kurva itu ya? Jadi kalau saya ingin memberikan gambaran, sebenarnya kita tidak bicara kondisi yang ada di Jawa Timur saja. Kita bicara kondisi secara nasional sebenarnya. Ada faktor tadi dan ini berbasis penelitian. Di penelitian kami juga yang kita lakukan bersama Kementerian Pendidikan yang terkait dengan kondisi yang terjadi pada peserta didik yang menjadi spesialis pun kondisi sama bahwa kita dapatkan ada burn out dan kelelahan. Oleh karena itulah ini yang menjadi konsen juga bagi kami sehingga upaya-upaya untuk mengurangi burn out, mengurangi kelelahan itu harus dilakukan. Dan ini menjadi satu dilema pada saat kita dihadapkan dengan kondisi eskalasi pasien yang semakin naik dan ini sangat inherent. Kita bicara tadi kenapa kasus di Jawa Timur lebih tinggi inherent dengan kasus positif rate yang mungkin juga tinggi dan angka kematian yang tinggi di Jawa Timur. Satu sisi itu. Satu sisi yang lain adalah kembali lagi sama dengan kondisi seperti masyarakat yang lainnya. Bahwa di teman-teman kami pun pada saat dengan kondisi dia terpapar, dengan kondisi dia ada gejala, maka kecepatan mendapatkan penanganan, kecepatan mendapatkan perawatan, dan kemudian datang ke tempat yang memang terfasilitasi itu menjadi penting. sehingga pada saat dengan kondisi-kondisi yang menimbulkan kematian, ada faktor-faktor yang tadi juga berpengaruh. Jadi kita bicara sekarang secara lebih komprehensif problemnya, dan ini memang menjadi concern kami. Kebetulan saya sebagai petua tim mitigasi, maka upaya-upaya untuk safety, upaya-upaya untuk proteksi ini harus kita lakukan. Dan kami selalu berkolaborasi dengan pemerintah daerah, berkolaborasi dengan rumah sakit-rumah sakit rujukan, dan ini menjadi satu bagian sehingga apabila ada info yang terkait dengan sakit atau terpapar pada tenaga medis khususnya, maka kami langsung melakukan sebuah bantuan-bantuan yang terkait dengan pelayanan penanganan. Bahkan jika kita support dari Jakarta kebutuhan-kebutuhan obat, kebutuhan-kebutuhan plasma konvalesan atau yang lainnya, katakanlah. Alat-alat ventilator, optiflu, dan sebagainya, kita bisa bantu. Karena ini satu bagian bahwa kita harus melakukan sebuah proses pelindungan bukan hanya kepentingan untuk dokter. Karena tadi, satu dokter itu mewakili sekitar 2.500. Sehingga semakin banyak yang nanti akan terpapar, resiko yang terjadi bukan di dokter saja tapi kepada masyarakat. masih di mute, Mbak Putri. Terima kasih, terima kasih dok mengingatkan. Perlukah kita khawatir dok, ada kekhawatiran dari sebanyak masyarakat. Kalau misalnya dokter banyak yang berguguran, kemudian ada dokter yang lain overwork, artinya pelayanan kesehatan kita kepada warga juga semakin terancam. Saya ingin menyampaikan di sini ada quote dari Menteri Kesehatan Terawan yang mengatakan, masih ada 3.500 dokter internship, masih ada 800 tenaga Nusantara Sehat, dan masih ada tenaga relawan 685. Bisakah kita rely kepada itu atau bagaimana sekarang kondisinya? Jadi kalau kita bicara sekarang SDM kesehatan, katakanlah untuk di dokter juga, kita tidak bisa hanya sekedar berbicara terkait dengan jumlah kuantitas, apalagi dengan kondisi khusus seperti pandemi COVID ini. Ini pandemi COVID tidak sesederhana kalau umamanya ada bencana banjir, bencana kemudian gempa bumi atau tsunami yang kemudian membutuhkan support SDM. Tapi kita harus dokter yang menangani adalah dokter yang memang satu dia mempunyai kompetensi terkait dengan penangani yang kedua dia harus memiliki pemahaman terkait dengan pencegahan penyakit infeksi atau PPI yang ketiga dia harus tahu juga tata cara pemakaian APD dan sebagainya sehingga tidak sesederhana kemudian ada dokter baru lulus kemudian langsung ditempatkan. Apalagi kita bicara konsep intensif itu adalah konsep pemahiran konsep pemagangan sehingga kita tidak ingin juga para adik-adik kita kemudian dia ditempatkan bekerja tapi dia tidak memiliki pengetahuan permahaman dan pengalaman terkait dengan permasalahan yang berkaitan dengan COVID menurut Anda itu akan beresiko tinggi? Ya jadi mereka adalah dokter-dokter yang baru lulus yang tentunya masih butuh pembekalan karena konsep intensif tadi adalah pengahiran dan harus ada dokter supervisinya harus ada dokter pendamping diantara mereka dan itu sudah ada ketentuan di dalam apa yang kita sebut dengan program intensif dokter nah itu yang perlu menjadi perhatian tidak bisa sesederhana kemudian kita menyiapkan dokter terus kemudian mereka langsung bisa ditempatkan untuk sebagai seorang dokter nah ini menjadi hal yang perlu juga kemudian kita harus luruskan terlebih dahulu sehingga upaya dari kami kami tidak memprioritaskan kalau kami di organisasi supervisi kami masuk konsep bahwa jangan sampai proporsi pelayanan di rumah sakit itu juga dirugikan sehingga kita juga kemudian membuat sebuah pola-pola supaya pelayanan masih bisa dilakukan dengan pola bahwa ada pendelegasi keunangan diantara dokter spesialis dengan dokter umum diantara dokter spesialis yang punya kompetensi yang berkaitan dengan penanganan covid artinya paru spesialis penyakit dalam anestesi maka bisa didelegasikan kewenangannya kepada spesialis yang lain dalam bentuk tim karena kita menjadi penting ada salah satu rumah sakit di Jakarta yang sudah bagus mengelola itu menjadi sebuah tim sehingga akhirnya penanganannya tidak fokus terfokus pada beban di dokter-dokter spesialis tertentu tadi tapi dia juga bisa dibantu oleh dokter-dokter spesialis yang lain dan juga bisa dibantu oleh dokter umum tapi yang menjadi perlu perhatian kita juga adalah tidak bisa kita sekarang semua konsentrasikan ke covid karena pasiennya non-covid juga harus bisa harus tetap mendapatkan pelayanan dengan baik saya sapa dulu ada narasumber juga baru bergabung dari Jawa Timur dokter Joni Wahyuna di ketua gugus tugas kuratif satges penanganan covid-19 Jawa Timur dokter Jody selamat malam selamat malam maaf saya telat dari perjalanan iya monggo dokter sepertinya sudah mencari posisi sudah dokter siap jangan lupa maskernya iya monggo dok oke dokter terima kasih atas waktu Anda tapi kita sekarang kalau tadi dengan Mas Emil kita sudah bicara pipe-pipe-nya dok sekarang sama dokter sama juga kita bicara pipe-pipe-nya kita harus menyampaikan data apa adanya terkait dengan kondisi yang saat ini terjadi di Jawa Timur bagaimanapun nakas kematiannya cukup tinggi di Jawa Timur dokter 7% case fatality rate-nya yang saat ini sedang dilakukan oleh teman-teman Bukus Tugas seperti apa dok iya terima kasih mohon maaf kami terlahat tapi mendengarkan saya waktu di mobil dengan Ibu Gubernur baru pulang dari Besik jadi Ibu Gubernur setiap hari bisa muter-muter terus memantau dan mengevaluasi keadaan di daerah-daerah bagaimana progresnya nah kita sempitkan sekarang dengan banyak mortalitas Jawa Timur yang laporan kita di pusat 7,2 7,3 ya hari ini jadi ada beberapa masalah yang sudah kita identifikasi bersama Kementerian Kesehatan Kesehatan mengirimkan ke kita ke Surabaya ini dua kali satu tim dipimpin oleh Dr. Daniel yang satu tim ini oleh Dr. Subuh beliau adalah test force dari Kementerian Kesehatan jadi kita oncii kita analisis kematian dan kita dapatkan paling tidak ada 10 faktor tapi faktor yang dominan dan sekarang ini Ibu Gubernur sudah membuat suatu surat ke Kementerian Kesehatan dan tadi kebetulan bisa fitkan langsung dengan Pak Luhut itu sudah disampaikan Luhut bahwa perlu klarifikasi definisi kematian jadi setelah kita lihat permain case-nya 446 dan 413 itu kita lihat bahwa laporan kematian kita belum terdefinisi dengan jelas di sana jadi kalau WHO itu ada dua jadi death with COVID jadi mati dengan COVID atau death cause due to COVID jadi yang dilaporkan yang mana apakah semuanya kalau di dalam apa namanya surveillance harusnya semuanya ataukah kematian karena COVID nah kebetulan saya ditugaskan oleh pemerintah Pemisi Jawa Timur Gubernur Bapak Magu Pak Seda untuk jadi pimpinan rumah sakit besar di Jawa Timur rumah sakit Sutomo jadi pengalaman klinis banyak sekali yang kita dapatkan bahwa dari riset yang kita lakukan di Sutomo itu ada 52 riset termasuk salah satu Nasoledire kita mengevaluasi kematian-kematian pada COVID tidak lepas juga kematian para tenaga kesehatan jadi kematian pada COVID kita temukan bahwa 91% 91% itu kematiannya cause by apa namanya comorbidity jadi ada hipertensi yang akhirnya berakhir dengan kematian karena malignan hipertensi ada juga diabetes ministris yang interactable dengan adanya COVID kemudian mengalami gagal organ ada yang septic yang paling tinggi kalau di Jawa Timur jadi bayangkan 91% lebih itu disebabkan karena comorbidity yang ada jadi kalau kita oncai betul yang karena COVID betul itu tidak banyak tapi COVID mentrejer penyakit yang ada untuk menjadi lebih malignan nah itu perlu kita nanti kita samakan persepsi karena data yang kita lihat provinsi-provinsi di sebuah provinsi ada yang casenya 5000 lebih tapi tambah sehari 200-an atau 300 tapi kematiannya nol dilaporkan pada hari-hari tertentu dok tujuan untuk mengevaluasi mengidentifikasi kematian ini jadi laporan kematian itu harus diseragam atau bagaimana jadi laporan kematian harus diseragamkan dulu dan itu perlu validitas datanya perlu di cek ke lapangan kalau di Jawa Timur kan kita melaporkan semuanya with COVID maupun due to COVID maupun disebabkan oleh COVID jadi sebetulnya yang betul-betul disebabkan oleh COVID itu hanya kira-kira 9-10% nah ini harus diseragamkan dulu harus diseragamkan karena begini ya kita lihat data di PPJS di PPJS itu punya data yang bagus tentang komorbidity masyarakat yang saya tahu persis di Jawa Timur karena kami diberitahu di Jawa mereka juga punya dan saya lihat tidak terlalu jauh jadi masyarakat kita itu tinggi sekali yang punya komorbidity terutama di HP dan Iberta merokok obesitas itu tinggi dan itu semuanya ada high risk to death karena kemudian dari tenaga doa non-kesehatan di Jawa Timur kita melihat memang yang paling banyak adalah tenaga perawat dokter nomor dua dan coba kita lihat laporan sampai dengan tanggal 16 September 16 September berarti kemarin yang lalu yang paling banyak meninggal di Jawa Timur adalah dokter umum dokter umum 77 dokter umum mohon maaf dokter umum ya yang meninggal paling banyak dokter umum 15 spesialis kemudian yang terkena juga yang paling tinggi adalah dokter umum artinya kawan-kawan kita ada adik-adik kita yang langsung di depan dan biasanya sebuah rumah sakit itu yang merawat adalah dokter-dokter baru dokter interna atau dokter penyakit dalam atau dokter intensifis yang merawat langsung di ruang nomor khusus nah kawan-kawan kita yang dokter umum biasanya kalau dia kena di poli di prakteknya atau di DVD di ruangan-ruangan yang merawatkan jadi artinya bahwa pengalaman kami di Sutomo justru yang merawat di ruang isolasi khusus COVID hampir tidak ada yang kena yang kena adalah yang tidak merawat langsung artinya itu bahwa bisa juga OTG pasien-pasien yang tidak terdeteksi tidak terdeteksi bahwa dia COVID menularkan ke dokternya jadi ini berbahaya khusus yang di ruang isolasi karena sudah pakai APD mungkin ya dan mereka lebih hati-hati sehingga tidak sedikit frepensinya yang kena atau dikatakan kemudian mengenai pengembangan di Jawa Timur kita melakukan beberapa riset rumah sakit besar kita tugaskan untuk ikut sholat diri-diri yang dari WHO dan di Sutomo kita ada 54 riset riset untuk pengembangan pelayanan apa namanya COVID untuk merungkang kematian satu yang saya sampaikan di sini yang hasilnya sangat signifikan tapi belum finish risetnya adalah pemakaian high flow nasal kanul high flow nasal kanul dulu pada awal Mei itu mortalite di ICU kita 74,4% kemudian bulan Mei Juni bulan Mei Juni Juni kematian kita sudah turun menjadi 54% akhir Agustus 31 Agustus kemarin kita 48% artinya pemakaian high flow nasal kanul itu bisa mereduksi mortalite di ICU ini sudah kami laporkan dan Ibu Gubernur sudah meminta ke Kementerian Kesehatan dan direspon untuk kita banyak diberi high flow nasal kanul tetapi high flow nasal kanul pun itu harus dilakukan di ICU supaya pasien jangan jatuh ke dalam hypoxia berat yang melakukan ventilator karena ventilator mortalitenya tetap tinggi plasma konvalesan juga sedang dilakukan clinical trial juga remdesivir juga demikian banyak terapi-terapi psikoterapi juga sedang kita lakukan evaluasi untuk clinical trial pemakaian apa namanya immunomodulator itu juga harus hati-hati karena harganya tinggi harganya tinggi tetapi juga kalau tidak pas kapan kita memakai itu bisa memacu ke fase 3 berbahaya dan ini mungkin dari Kementerian Kesehatan salah satu apa namanya usulan tadi dari Pak Menko dari Pak Nuhut supaya dilakukan kajian-kajian yang mendala tata laksana COVID ini sehingga nantinya bisa menurunkan mortalitas dari COVID untuk tenaga kesehatan kami catat di Jawa Timur itu yang spesialis meninggalnya 4 orang ada 4 orang yang dokter umum yang 12 orang sekarang yang sedang kita rawat dokter umumnya 77 dokter umumnya 17 cukup banyak sebetulnya yang ini bahkan ada yang dokter hewan dokter hewannya ada 4 dokter giginya ada 13 jadi begini untuk tenaga kesehatan ini satu rumah sakit perlu melakukan zonasi jadi yang dimaksud zonasi ini adalah memisahkan antara pasien yang dirawat suspek probable dan confirm COVID dengan pasien yang non-COVID tetapi itu tidak gampang yang bisa kita lakukan adalah ada tempat triase yang betul-betul sensitif nah di rumah sakit kami triase ini sedang kita create yaitu di EGD yang betul-betul bisa memisahkan antara nanti yang COVID dengan non-COVID dengan sistem scoring kemudian di sana ada CT scan kemudian di sana ada pemeriksaan dengan TCM maupun dengan pemeriksaan swap TCM lebih cepat hasilnya penapisan ya penapisannya sistem penapisan di UGD tetapi penapisan ini pun kita tidak boleh percaya 100% kita sedang desain UGD-nya dan insyaallah akhir bulan ini selesai nanti sistem penapisannya ini ada ruang resusitasi khusus COVID ini tidak bisa serta-merta jadi karena harus didesain oleh alinya tetapi yang ada sekarang bahwa sistem penapisan yang ada itu jangan dipercaya 100% karena APD harus tetap dipakai walaupun levelnya lebih rendah gantinya ya pada pasien-pasien yang non-COVID ditemukan non-COVID pada pasien COVID harus APD level 3 kemudian tentang peluangannya saya potong saya potong sebelum saya lupa saya masih tertarik untuk mendalami soal kesimpulan Anda di awal tadi bahwa terkait untuk mendata ulang mengidentifikasi ulang kematian itu dok kalau misalnya Jawa Timur melihat perlu mengidentifikasi ulang artinya daerah-daerah lain juga diharapkan juga mengidentifikasi ulang tidakkah ada panduan yang jelas sejak awal dari Kementerian Kesehatan untuk angka-angka ini jadi begini kami sudah diskusi tadi dengan keputusan dari Pak Menkes dua minggu yang lalu minggu ini tadi juga dari tes Kementerian Kesehatan kita lihat di perdoman 5 di perdoman tata laksana COVID-5 itu memang di sana belum jelas-jelas tertera sistem pelaporan kematian itu yang mana yang kita berkata jadi ada katakan kalau selama ini format pelaporan kematian itu kan ada empat empat poin ya empat poin dia matinya kena apa penyakit yang mendasari apa penyakit yang yang setara apa di format WHO itu ada jelas dan itu sehari-hari juga kita lakukan sudah kita tiru di reka medis kita semuanya rumah sakit sudah ada tetapi untuk COVID-19 di dalam perdoman 5 itu belum ada belum tertera yang penting ada suspect COVID-19 probable COVID-19 atau confirm COVID-19 harus kita laporkan ke COVID-19 cost of date-nya itu yang harus didefinisikan yang dilaporkan kematian terhadap COVID-19 itu yang mana dari itu itu perlu menjadi apa namanya menjadi pedoman kan begini ya WHO saja kematiannya 2-3 persen kalau dari kita kurang dari 2-3 persen sementara orang dengan penyakit berat di Indonesia atau orang dengan penyakit kronis di Indonesia itu banyak rasanya rasanya tidak make sense gitu ya jadi harus betul-betul data itu valid karena kalau data tidak valid maka kebijakannya pasti akan tidak pas prediksi ada ketika identifikasi ini sudah diperbaiki angkanya akan naik atau turun akan turun pasti akan turun pasti akan turun contoh di Jawa Timur itu semuanya yang meninggal yang dilaporkan oleh kawan-kawan dan di provinsi ya kita tidak seleksi pokoknya kita laporkan semuanya jadi 7,2 ribu sekian 7,3 persen dari pasien aktif itu memang kita laporkan semua dead cause of COVID mengesampingkan yang morbid ya mengesampingkan yang comorbid itu bukan tetap jadi comorbid itu artinya begini belum tentu penyakit comorbid itu menyebabkan kematian belum tentu jadi yang bisa menentukan penyebab kematiannya itu apa pasti DPJB-nya dokter penanggung jawab pelayanannya ya begitu jadi kalau tadi dokter Atif sampaikan ada sebuah rumah sakit melayani dengan tim sudah sejak lama rumah sakit utomo atau rumah sakit rumah sakit kita yang tipe A tipe B itu dengan tim jadi kami kalau di utomo itu ya tim yang melayani tim kita setiap hari melakukan morning report morning reportnya sudah daring itu tim yang menentukan jadi ada DPJB ada tim satu pasien itu jarang yang dokternya single ada 3, 4 gitu dokternya tapi kalau di intensive care leadernya adalah intensivist leadernya adalah intensivist jadi kita memakai dokter penyakit dalam dokter baru-baru intensivist jadi sebuah tim kemudian siapa yang menentukan itu ketua timnya jadi ketua timnya nanti pasiennya meninggal dia menentukan dari pengetahuan dia maka dia menentukan ini karena covid bisa kok sebetulnya ada ilmunya ini bukan karena covid contohnya stroke pasien perdaraan otak meninggal ada covid maka itu bukan penyebab ini bukan covid tapi kita tahu covid ini penyakit seribu rupa kan pak ya ya tapi kalau stroke ada perdarahan herniasi pasti bukan covid kan penyebabnya oke baik saya agak bimbang sebenarnya mendengar itu sebenarnya dokter Joni karena ketika angka sudah tinggi saja Jawa Timur untuk menekan positivity rate saja masih sulit apalagi ketika angka nanti ditapis dikurangi dan kemudian ini karena kan bagaimanapun angka itu tidak berdiri sendiri angka itu nanti kemudian bisa menimbulkan efek psikologis nah efek psikologis yang sekarang ini ketika angka tinggi itu pun juga positivity rate nya di Jawa Timur masih 15-15% bagaimana nanti ketika angka itu kemudian berkurang sekalipun saya sepakat bahwa data itu menjadi hal yang penting dan harus dipastikan itu berbicara saya minta berapa dari Pak Hermawan dulu Pak Hermawan soal ini Pak sekali lagi soal data kemudian membaca data itu memang sejak awal menjadi kelemahan kita tidak ada dan akhirnya akhirnya banyak ilmuwan ilmuwan Indonesia juga ilmuwan-ilmuwan muda memberikan atau membuat data pembanding nah ini sebenarnya agak aneh ketika kita masih bicara soal ini setelah 6 bulan pandemi dan kita masih belum bisa mengendalikan pandemi baik Mbak Putri mohon kiranya ini diperhatikan baik-baik ya dan ini memang sangat jarang saya sampaikan di muka publik termasuk di forum tentang bagaimana tata data kita jadi kalau ada orang yang tata kelola tata kata sekarang tata data nah yang menarik statement dari dokter Johnny tadi bahwa segala sesuatu yang berbasis data yang valid maka kebijakan pun akan menjadi lebih precise dalam penanganan kasus COVID ini catatan penting termasuk juga ada poin yang disampaikan oleh Pak Emil kemudian Mas Adib juga di awal tadi sekarang ada angka-angka epidemiologis yang sering dipopulerkan di media termasuk yang dibahas oleh Mbak Putri tadi apa makna specimen rate positive rate case fatality rate mortality rate dan lain-lain masing-masing angka ini dalam formulasi bisa berdiri sendiri tetapi pahamkah kita bagaimana logical sequencingnya dalam mengelola dan menganalisis data ini maka saya urutkan kalau kita memiliki specimen rate yang bagus ini kaitan dengan statement dari Mas Emil bahwa tugas pemerintah adalah mengoptimalkan testing kemudian melakukan tracing baru berpikir treatment jadi 3T yang digaungkan menjadi tugas pemerintah ini diawali dengan testing testing ini harus terus dioptimalkan ditingkatkan terkait dengan testing rate atau detection rate ini ada yang disebutkan specimen rate jumlah specimen yang mampu kita periksa per hari kemudian dari sejumlah banyak specimen ini berapa yang positif dari specimen base menjadi kepada subject base ada specimen rate ada positive rate sejumlah orang yang diperiksa dari yang terperiksa ini berapa yang positif maka urutan-urutan ini menjadi penting dalam sebuah analisis epidemiologi setelah kita pahami positive rate baru kita masuk kepada case fatality rate sebenarnya juga bisa kita turunkan lagi menjadi specific mortality rate sekarang ketika angka kematian dokter angka kematian perawat angka kematian berdasarkan kelompok umur angka kematian berdasarkan kelompok penyakit penyerta angka kematian yang with covid or cause of covid seperti yang disampaikan oleh dokter joni ini menjadi specific mortality rate tetapi angka-angka ini tidak bisa kita cerna begitu saja untuk menjadi sumber pengambilan kebijakan tanpa kita runut dari bulunya yaitu specimen rate kalau specimen rate kita sudah memenuhi standar sudah mampu mengukur population at risk kita baru kita bisa beranjak pada positive rate baru kita bisa bicara case fatality rate dan specific mortality rate nah disinilah seni kita sebagai seorang epidemiologis sebagai seorang analis kebijakan kesehatan harus bersandar pada data-data yang memiliki logical sequencing tidak sekedar membaca formulanya tetapi juga memahami bagaimana kaedah analisis ini supaya menjadi input yang tepat juga untuk kebijakan kebijakan itu adalah produk dari sebuah hasil analisis epidemiologis dan angka-angka data yang valid setuju kita jadikan acua tetapi juga logical sequencing menjadi sangat penting untuk mencerna arah kebijakan kita ke depan Pak Putri oke jadi masih panjang rupanya ya sedangkan kita harus segera sesegera mungkin untuk menekan kurva itu Pak Hermawan sebenarnya tidak panjang ini hanya menuntut dan menantang para analis kesehatan praktisi kebijakan kesehatan sekaligus teman-teman epidemiologis untuk menempatkan logical sequencing ini cara berfikir kita as data itu kan tentu tidak parsial kalau hanya parsial seperti kita menelah betapa tingginya angka kematian dokter betapa tingginya angka kematian nakes di Indonesia memang secara agregat kumulatif dan juga kita bandingkan proporsinya dengan jumlah masyarakat tentu sangat kalau terkait dengan jumlah masyarakat sangat kecil presentasenya tetapi kalau kita lihat angka agregatnya dibandingkan angka kesakitan yang sejauh ini terdeteksi memang agak tinggi nah tetapi ini tidak boleh kita analisis secara parsial kita menjadikan dulu di seluruh persoalan specimen rate kita atau angka deteksi kita sudah cukup gak dengan laju kecepatan virus ini dengan population at risk orang atau komunitas dalam kelompok resiko sekarang tentu belum masih jauh dari cukup kita bisa membayangkan dengan populasi kita yang 267 juta WHO saja sudah menetapkan berapa standar 1 banding 1000 misalnya tentu kita masih jauh dari cukup tetapi kita akan berupaya ke situ hanya saja pemerintah daerah bisa melokalisir ini menjadi sebuah catatan performance pemerintah daerah kalau kita bicara di kota Surabaya contohnya kota Surabaya memiliki penduduk sekian juta dari sekian juta ini yang terkonfirmasi positif berapa banyak apakah sebarannya sudah melingkupi seluruh kelurahan di wilayah kota Surabaya kalau dia sudah merata ke seluruh kelurahan maka sejumlah penduduk dalam kota Surabaya ini menjadi population at risk maka berlaku pemeriksaan setiap 1000 penduduk maka 1 spesimen harus terperiksa dengan demikian kita mampu mengukur spesimen rate kalau cara kita untuk melakukan pengukuran spesimen benar kita baru bisa mengatakan validiti pengambilan untuk mengukur positif rate baru juga kita misalnya menganalisis case mortality rate yang pada akhirnya juga kita bisa turunkan kepada spesifik mortality rate seperti angka nakas juga angka karena penyakit komorbid dan lain-lain inilah cara-cara yang memang perlu kita lakukan agar tepat dalam mendesain kebijakan ke depan Mbak Putri baik-baik kita kembali lagi sekarang soal kematian sekarang atas dokter Adit sudahkah menurut Anda pemerintah memberikan perhatian yang memang sepantasnya diterima oleh teman-teman dokter saya akan menyampaikan quote ini dari jurubicara presiden RI presiden memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada tenaga medis yang bekerja sangat keras sangat baik sejak pandemi melanda Indonesia berjibaku tanpa sekat apapun dengan penuh dedikasi dan profesional apresiasi yang disampaikan ini apakah sudah betul dirasakan oleh teman-teman dokter di lapangan dokter Adit apa kisah mereka apa cerita mereka ya jadi kalau kita bicara sekarang terkait dengan apresiasi ada beberapa hal yang mungkin perlu kami sampaikan tapi yang pertama tentunya kami berterima kasih karena pemerintah juga memberikan para tenaga medis tenaga kesehatan yang itu ada sebagian besar teman-teman juga merasakan baik itu kaitannya dengan insentif ataupun santunan tapi yang perlu kita sampaikan semua mendapatkan atau masih ada informasi yang ya ini ya ini kaitannya dengan masalah beberapa hal yang berkaitan dengan verifikasi saja ada beberapa hal yang berkaitan dengan verifikasi ya karena ini adalah anggaran negara jadi perlu ada upaya-upaya verifikasi yang itu segera nanti ada beberapa hal yang kemudian perlu diselesaikan dulu ini kaitan dengan pemberkasan verifikasi untuk pencairan dana saja tapi yang paling penting bukan itu pada saat kita bicara sebuah perlindungan dan keselamatan bukan kemudian apakah itu diberikan sebuah yang jadi atau tidak ada beberapa aspek yang menjadi penekanan kami disini bahwa konsep perlindungan dan keselamatan itu mulai yang pertama adalah kaitannya dengan regulasi regulasi yang seperti apa sekarang kita semua dokter tenaga kesehatan bekerja dalam sebuah fasilitas pelayan kesehatan yang kita tahu bahwa sebagian besar rumah sakit fasilitas kesehatan linik puskesmas itu saat ini adalah tidak didesain untuk menghadapi pasien-pasien dengan COVID maksudnya apa tidak didesain artinya kita dalam sebuah lingkungan yang saya berpraktek sebagai spesialis di dalam sebuah kondisi tempat praktek yang dengan AC padahal kita tahu dengan AC maka dia akan potensi laut virus akan semakin tinggi ada akumulasi virus dalam suatu ruangan yang akan tinggi apabila ada pasien-pasien tadi yang ternyata dia OTG yang kemudian datang ke tempat praktek kita nah ini menjadi satu potensi untuk kemudian terpaparnya tenaga medis kita ada di dalam sebuah lingkungan yang tidak tekanan negatif tidak ada ventilasi yang baik tidak ada exhaust dan tidak ada juga air purifier ini yang kemudian yang kemudian membahasakan apa yang selalu disampaikan Mas Girmawan adalah tata kelola ruang di dalam fasilitas pelayan kesehatan saat ini perlu dijadikan sorotan juga dan itu potensi kemudian salah satu aspek yang harus diintervensi apa yang harus diintervensinya perlu ada semacam komite pengawasan kalau kita selama ini ada namanya komite akreditasi rumah sakit tentunya sekarang dialihkan tugas fungsinya komite akreditasi rumah sakit untuk melakukan pengawasan bagaimana tata kelola ruang rumah sakit dan kemudian SOP yang dijalankan oleh rumah sakit itu sudah dilakukan atau tidak karena ini menjadi penting sehingga kita merasakan aman kita ada rasa aman pada saat kita bekerja di fasilitas kesehatan tapi kita berada dalam sebuah lingkungan tempat yang itu bisa meminimalisir risiko termasuk yang disampaikan Pak Joni tadi bahwa terkait dengan zonasi tidak semua rumah sakit sudah dilakukan zonasi dan yang ketiga adalah semua rumah sakit sekarang risiko terpapar karena tidak ada mastering karena semua pasien boleh datang ke tempat mana saja tapi pada saat kemudian itu ada satu tempat yang memang dikhususkan untuk COVID dengan resource sumber daya yang kemudian dipusatkan di situ maka akan lebih mudah karena pasien akan terkonsentrasi pada satu tempat dan SDM pun nanti kita bisa atur melalui substitusi dan volunteer jadi ini ini yang saya kira kita bicara sistem sebenarnya jadi kalau yang ingin kita harapkan maka intervensi sistem ini adalah dari pemerintah apakah intervensi dalam kaitan dengan regulasi jadi bukan hanya APD bukan hanya insentif penansian tunan saja tapi intervensi sistem melalui sebuah regulasi bahkan kami mendorong karena hari ini persis hari ini Mbak Putri ini adalah World Patient Safety Day kami mendorong pada hari ini adalah dikembangkan lagi adalah World Head Workers Day jadi Head Workers Safety Day jadi keselamatan tenaga kesehatan juga harus digaungkan untuk menjadi hari yang itu kemudian tentunya perlu ada upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk membantu pelindungan dan keselamatan pada tenaga medis dan tenaga kesehatan oke baik dok kami ada beberapa jadi seperti biasa di setrum CNN Indonesia itu sebelum topik kami juga melempar polling kemudian kami juga melemparkan pertanyaan opini kami himpun dari media sosial CNN Indonesia di Twitter dan juga kami sudah menanyakan meminta pandangan beberapa orang terkait permasalahan yang kita bahas pada malam hari ini kita lihat saya sangat prihatin akan terus bertumbangnya tenaga kesehatan seharusnya seharusnya hal ini dapat menjadi tamparan bagi pemerintah untuk mengevaluasi kembali sistem kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah di Indonesia saya sangat prihatin karena mereka adalah orang-orang yang bertaruh nyawa untuk nyawa orang lain dan bisa dikatakan mereka benar-benar ada di forum lain dan saya ingin masyarakat agar lebih aware terhadap profesi tersebut jumlah pasien yang semakin meningkat sangat mencengangkang sebenarnya itu berarti kita butuh lebih banyak keuangan butuh lebih banyak tenaga kesehatan tetapi apa yang terjadi tenaga kesehatan kita semakin berkurang karena banyak dari mereka yang telah berguburan tenaga kesehatan selama ini sebenarnya sudah menerapkan protokol kesehatan yang ketat hanya saja karena jumlah penderitanya sangat banyak dan tertumbuh otomatis ada kemungkinan tertular juga sangat besar menurut saya pemerintahan ini telah memperhatikan tetapi terkadang dalam pelaksanaannya kurang mengadris isu yang tepat seperti contohnya APD masih kekurangan dan penyelorannya pun masih cukup lambat dan juga untuk insentif-insentif para pekerja medis seperti itu semakin banyaknya pasien itu berarti tenaga kesehatan semakin banyak dibutuhkan jangan sampai kemudian nanti makas kita overwork karena semakin banyaknya pasien belum cukup beberapa waktu lalu tenaga kesehatan banyak yang kekurangan APD dan alat keselamatan lain seperti desinfektan untuk ruangan dan peralatan pemenuhan seperti itu terlambat mengakibatkan tenaga kesehatan yang seharusnya bisa menangani pasien dengan cepat jadi terlambat juga dilihat dari banyaknya jumlah tenaga kesehatan yang terus bertumbangan fokus Pak Jokowi terhadap tenaga kesehatan rasanya kurang kita bisa melihat ya apa yang menjadi skala prioritas apa yang menjadi prioritas pemerintah apakah menangani COVID atau ada hal lain gitu ya well pemerintah agak denial soal COVID ini bukan mempersiapkan diri untuk menghadapi COVID malah menggolontorkan sumber badannya untuk pakai wisata atau membayar influencer kayak gitu kan seharusnya pemerintah juga memfasilitasi dan juga menjamin bagi rakyat-rakyat yang akan terdampak apabila pemerintah ingin melonggarkan seharusnya hal ini menjadi pertimbangan berat di negara berkembang seperti Indonesia ini agak susah memilih antara ekonomi yang tetap berjalan tetapi kesehatan yang juga diperhatikan selama pandemi keduanya memang harus berjalan jadi apabila komunitas sudah bagus seperti PSBB berdasarkan tingkat risikonya kemudian sistem walk from home atau shift dan aturan lain harus lebih menanggapi bahwa pandemi ini adalah suatu yang emergensi dan bisa juga pemerintah menambahkan sampling untuk pengecekan COVID-19 merasanya tidak perlu ya kalaupun diganti prediksi kebijakannya pun kurang lebih sama saja seperti saat ini lebih baik kita mengevaluasi sistem yang diterapkan di Indonesia tapi apabila memerlukan pergantian atau reshuffle menteri itu bisa saja dilaksanakan menteri kesehatan yang dibutuhkan adalah menteri yang dapat pengecekan bahwa COVID-19 sekarang ini adalah emergensi dan menteri yang tidak melihat bahwa kasus kematian ini hanyalah statistik dan juga tidak melihat tenaga medis hanyalah sebuah angka saya tidak melihat banyak perubahan yang dilakukan oleh menteri malah di awal saya melihat menteri ini agak santai dan jenderung denial soal COVID-19 oke itu pandangan dari anak-anak muda kita yang semuanya memberikan perhatian kepada tenaga kesehatan yang berhujuran di Indonesia karena COVID-19 tidak hanya mereka yang meninggal dunia tapi juga mereka yang saat ini sedang dirawat akibat COVID-19 dan kami juga akan hadir tunjukkan sekarang hasil polling CNN Indonesia di media sosial kami kita lihat pertanyaannya adalah apa langkah prioritas yang harus dilakukan pemerintahan Jokowi itu mengurangi nakas yang berkembangan karena hashtag corona jawabannya itu 40 persen 40,5 persen meminta testing ya testing jadi selain testing tracing tadi juga sudah disampaikan testing 100 ribu per hari dan kita masih jauh sekali dari ini masih jauh kemudian PSBB di daerah 34,5 persen memberi APD dan insentif 13,3 persen fasilitas isolasi 11,7 persen kalau misalnya kita lihat jawaban tertinggi soal testing 100 ribu per hari artinya masyarakat juga sudah mengerti masyarakat juga sudah paham bahwa angka kematian nakas yang tinggi juga diakibatkan tentu oleh angka COVID-19 yang tidak terdeteksi tadi juga sudah disampaikan oleh dokter Adik ada banyak dokter yang berhadapan dengan mereka yang COVID-19 tapi tanpa gejala atau mereka yang sama sekali tidak tahu bahwa mereka terhadap jadi itu kemudian kita lihat sekarang kami sampaikan dulu CNN opini opini disampaikan oleh beberapa netizen kami hadirkan di antaranya pertanyaannya adalah soal apa yang mesti menjadi prioritas pemerintah sekarang ada yang mengatakan isolasi terpusat dan sterilisasi wilayah zona merah atau lockdown tetap wilayah itu untuk yang zona merah ada juga yang mengatakan itu terkait geografis kalau ini menurut saya pemerintah harus lebih ketat memerhatikan orang-orang yang sering keluar artinya orang-orang yang masih berkegiatan masih beraktifitas sebenarnya pemerintah juga sudah melakukan itu dengan klasiat tapi masih belum sampai ke sana kita lihat ada juga yang mengatakan memproduksi APD yang banyak untuk tenaga medis karena itu perlindungan para tenaga medis tentu kita sepakat juga dengan ini berikutnya James Fugisonel mengetatkan disiplin protokol kesehatan supaya kasus tidak tambah dan narkes juga aman karena memang begitu equation-nya sekarang kasusnya bisa ditekan narkesnya juga semakin bisa bekerja dengan baik ancamannya juga semakin berkurang ini dia selain APD yang memadai selalu sediakan satu ruangan atau aula yang steril untuk tepat istirahat dan beraktifitas ini mungkin saran untuk perkantoran karena kita tahu klaster perkantoran juga sudah disampaikan oleh penduduk yang kesehatan klaster perkantoran menyumbang kasus yang cukup tinggi oke saya akan ke Dr. Joni sekarang Dr. Joni sekali lagi yang saat ini dilakukan yang akan sedang dilakukan oleh Pemprov Jawa Timur terkait dengan positivity rate yang masih tinggi apa Dr. Joni ya jadi sudah diformulasi kebijakannya yang setiap hari setiap sore mesti dilakukan pelaporan dari dari tugas pusat dari kementerian itu juga semuanya lapor bahwa kita sedang dalam proses meningkatkan upaya-upaya pencegahan dengan operasi justisia ini operasi-operasi justisia sekarang sudah ada mulai dari apa namanya instruksi presidennya kemudian ada bergrupnya ada PRD ada pergrupnya ada peraturan ada peraturan wali kotanya sebagai dasar dari kawan-kawan Satrol PP dan kawan-kawan dari tentara polisi untuk menegakkan protokol kesehatan jadi kalau kita lihat setiap hari di Surabaya di Situarjung Presiden Surabaya Timur kawan-kawan dari polisi dari tentara dari Satrol PP berupaya semaksimal mungkin untuk menegakkan protokol kesehatan bahkan kemarin di launching oleh Ibu Gubernur didampingi Bapak Kapolda dan Bapak Pangdam apa namanya suatu Covid Hunter Covid Hunter itu suatu tim untuk menegakkan protokol kesehatan dengan mencari dan mencari Hunter ya masyarakat yang tidak patuh terhadap protokol kesehatan disitu ada denda dan lain-lainnya itu itu penting karena semuanya tadi yang kita omongkan kematian nageska kematian masyarakat berkait dengan tingginya kasus dan tingginya kasus itu berkait dengan ketidakpatuan terhadap protokol kesehatan jadi urut-urutannya seperti itu itu yang sedang dikerjakan di Jawa Timur dari sisi manajemen perawatan di Jawa Timur itu rumah sakit yang apa namanya sarana pelayanannya itu dengan bor 49% jadi kalau PHO menetapkan itu batasnya di bawah 60% jadi ketersediaan layanan di Jawa Timur sudah cukup ketersediaan layanannya yang penting sekarang adalah ketaatan terhadap protokol kesehatan tentang layanannya sendiri sistem merujukannya sudah diatur semingguan rupa mulai dari rumah sakit lapangan rumah sakit rujuan sampai rujuan utama sekarang tinggal metode pelayanannya sedang kita lakukan riset-riset clinical riset untuk memperbaiki layanan kita kita sudah sampaikan tadi ada satu metode dengan close observation dengan IFLO nasalkan bisa menurunkan kematian di ICU dari 74% menjadi 48% dalam waktu Mei sampai September ini suatu promising yang mungkin nanti kalau selesai sudah penelitiannya kita akan expose sehingga bisa dipakai oleh kawan-kawan yang lain ini upaya-upaya kita ya kemudian untuk NAKES sendiri tentunya kita sedang dan tengah menggalakkan proteksi terhadap NAKES berupa standar-standar apaan dia APD level 1 apaan dia level 2 apaan level 3 itu harus betul-betul ditegakkan walaupun praktek private dia harus pakai APD yang proper saya kira pemuka saja jadi lebih baik dan kelihatannya Jawa Timur menjadi lebih baik Amin Amin Dr. Jonny terima kasih banyak dokter atas waktunya malam hari ini seperti sudah di jalan terima kasih ya dok Amin Terima kasih dokter saya ke Pak Hermawan sekarang Pak Hermawan untuk memastikan semuanya patuh itu dengan operasi justisi denda sosial denda uang tapi toh masih banyak yang tidak patuh ancamannya sudah tidak main-main jadi bagaimana sebenarnya kalau saya sering mengatakan bahwa cara untuk mengendalikan COVID itu memahami sekaligus menindaklanjuti tiga sudut pertama sudut perilaku virus yang kedua sudut perilaku orang dan komunitas yang ketiga sudut perilaku kebijakan jadi perilaku virus ini ada yang punya otonomi sorry yang punya otokrasi dalam bentuk kewenangan kehususan yaitu para peneliti akademisi dan praktisi kesehatan mereka lah yang coba mendiagnosis bagaimana kasus penyebaran virus corona ini begitu cepat tetapi juga mereka akan mencari solusi apakah terkait dengan obat vaksin dan lain-lain kadang bekerja di ruang senyap walaupun beberapa kali terekspos ini silent proses dan ini sedang terjadi proses research untuk vaksin dan obat perilaku virus ini penting tetapi jangan lupa ada juga akademisi dari UNER di Surabaya yang mengatakan bahwa kita memiliki klet baru di dalam virus corona ini ada tipe yang betul-betul bisa bermutasi dan ini menjadi catatan tersendiri untuk para akademisi dan peneliti yang kedua yang berkaitan dengan perilaku individu perilaku orang dan perilaku komunitas si kita seringkali membahas di area ini terkait dengan protokol kesehatan bagaimana menggunakan masker menjaga jarak cuci tangan dan lain-lain ini semua masyarakat kita paling tidak sudah terpapar dengan informasi ini persoalan dia paham dan merubah perilakunya menjadi lebih baik ini bagian yang perlu ditegakkan tadi tetapi jangan lupa Mbak Putri ada perilaku kebijakan kebijakan juga punya perilaku dalam konteks perilaku kebijakan harmonisasi antar kebijakan pemerintah daerah di kawasan ini menjadi sangat penting sama hal pentingnya ketika sinkronisasi kebijakan antar pemerintah daerah dan pemerintah pusat kadang pernah gak perilaku kebijakan ini betul-betul kita analisis agar sejalan dalam pengendalian COVID-19 dalam konteks pembatasan sosial kadang menjadi percuma kalau transportasi dibuka kalau perkantoran tetap dibuka sekaligus kurang ada manajemen ketanaga kerjaan kita di lingkungan perkantoran pabrik dan lain-lain ini contoh yang merupakan sinkronisasi sekaligus harmonisasi kebijakan jadi sebagai sebuah pesan kita untuk menghadapi COVID-19 ini perilaku masyarakat dan komunitas kita penting dilakukan upaya penguatan pada sektor masyarakat yang kita sebut dengan community-based inisiatif kepedulian individual akan berarti ketika juga ada kepedulian kolektif di tengah masyarakat yang diinisiasi oleh tokoh dan juga stakeholder kesehatan di masyarakat ini yang harus dikuatkan sangat jarak yang kita melihat ada pemimpin daerah dengan populer dan lantang mengatakan kami punya jargon penguatan komunitas dengan basis kepedulian sosial yang ada untuk mencegah COVID-19 ini contoh suksesnya ini sukses story-nya mudah-mudahan bisa direplikasi dan punya alat ukur keberhasilan pada level komunitas ini jarang sekali kita mendengarnya pemerintah daerah sibuk dan fokus pada urusan kapasitas ruang rawat ruang isolasi bukannya tidak penting itu sangat penting tetapi persoalan mengatasi COVID-19 bukan pada layanan karena itu adalah sektor secondary tetapi primary-nya adalah prevention pencegahan mengobati tidak lebih baik lebih baik mencegah daripada mengobati itu adalah kalimat yang seringkali kita dengar dan dengungkan Mbak Putri oke terima kasih terima kasih mencegah lebih baik daripada mengobati kita tahu sekalipun banyak yang kemudian mengatakan untuk pencegahan saat ini Indonesia sudah sedikit terlambat tetapi tetap kita mesti lihat itu tetap bisa mungkin dilakukan saya ke dokter Adip terakhir dokter apa pesan untuk teman-teman dokter sekarang yang mungkin maik di diskusi ini dokter saya selalu sampaikan kepada teman-teman saya semua kondisi pandemi ini adalah sebuah kondisi ujian buat profesi baik profesi tenaga dokter dan tenaga kesehatan yang lainnya dan ini tentu ada upaya-upaya yang saat inilah kita harus memperjuangan secara bersama-sama artinya kami di organisasi profesi dikatakan dokter Indonesia bersama seluruh jajaran sampai ke tingkat cabang maka harus menjadi organisasi yang benar-benar bisa melindungi anggotanya dan kepada para anggota juga tolong jika ada hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan kesehatan yang terjadi pada anggota kemudian ada teman sejawat yang juga kemudian ada terpapar atau sakit atau bahkan membutuhkan bantuan tolong sampaikan kepada kami inilah konsep yang kemudian kita kembangkan di dalam tim mitigasi yang kita bangun jika kami pun juga ada hotline service untuk kemudian call center yang itu kemudian bisa diakses oleh seluruh anggota jika ada hal-hal yang dibutuhkan karena bagi kami pada saat kondisi seperti ini maka upaya yang bisa kita lakukan selain tadi kita membantu pemerintah dalam kaitannya dengan intervensi dari guru sampai ilir tapi juga kita jangan lupa maka professional defense artinya pertahanan di dalam organisasi pertahanan di dalam profesi ini juga kita lakukan sehingga kami tidak ingin juga ada teman sejawat kami yang sakit atau bahkan meninggal sehingga upaya professional defense melalui perlindungan dan selamat ini kita upayakan bersama dan kami sampaikan kepada para teman sejawat kami untuk tetap semangat karena kami tahu bahwa kita semuanya lelah baik yang itu melayani langsung maupun tidak langsung kita semuanya lelah dengan kondisi saat ini dan tentunya harapan mewakili seluruh jajaran tenaga medis dan tenaga kesehatan terutama kepada masyarakat dan kami selalu tekankan garda terdepan itu adalah masyarakat kita adalah penteng terakhirnya sehingga upaya-upaya tadi yang disampaikan oleh Mas Yerwam dan Maman itu menjadi penting bahwa masyarakat yang harus bisa merubah perilakunya kami pun menjadi bagian masyarakat pun juga akan menjadi role model untuk memperlihatkan perilaku-perilaku kesihatan yang baik di dalam menjalani protokol tapi sekali lagi perlu ada kerjasama dengan masyarakat untuk kemudian membantu kami dengan masyarakat mentaati seluruh protokol-protokol yang sudah ditetapkan oleh pemerintah terkait dengan kesehatan di pandemi COVID-19 ini demikian baik terima kasih dokter Adit jadi untuk Anda yang mengikuti diskusi ini sekali lagi ayo kita bantu mengurangi beban kerja para tenaga kesehatan mereka sudah overwork sebagian dari mereka sudah tumbang saat ini juga sudah banyak yang terinfeksi COVID-19 dan masih dirawat ayo kita bantu mereka cara yang sederhana gunakan masker menjaga jarak dan cuci tangan 3M itu sederhana tidak ada yang lain untuk saat ini gitu ya Bapak-Bapak terima kasih banyak dokter Adit sudah bergabung malam hari ini salam untuk teman-teman dokter yang berjuang terima kasih Pak Hermawan terima kasih yang tidak lelah memberikan kami informasi dan memberikan data-data yang nyata Pak Hermawan terima kasih banyak sudah bergabung terima kasih sehat selalu Pak Hermawan Pak Adit juga sehat Pak Joni sehat-sehat selalu sehat Mas Adit amin selalu Pak Adit Pak Hermawan terima kasih dan untuk Anda yang mengikuti diskusi sejak awal saya ucapkan terima kasih sekali lagi ayo kita bantu para tenaga kesehatan kita kita kurangi diben mereka caranya dengan kita melindungi diri kita dari COVID-19 cukup mudah menggunakan masker mencuci tangan menjaga jarak menghindari kerumunan tidak mudah tapi memang harus disiplin dan dibutuhkan kebiasaan sekali lagi ini mungkin kebiasaan baru pakai masker sesak nafas rasanya tapi kita bisa karena sekali lagi ini bukan saatnya untuk hanya memikirkan diri sendiri tapi kita juga harus pikirkan orang-orang kesayangan kita di sekitar kita dan juga tentu saja para tenaga kesehatan terima kasih sudah mengikuti diskusi di siaranya di Indonesia setrum malam hari ini jangan lewatkan diskusi kami yang lain karena topiknya pasti akan selalu seru khas banget setrum siaranya di Indonesia terima kasih selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam selamat menikmati